. Mitchell Van Roijen, pemain incaran Shintayong selanjutnya untuk Timnas Indonesia. Di akun Instagramnya, Mitchell Van Roijen mengunggah ulang salah satu postingan akun fanbase Timnas Indonesia. Akun Instagram Timnas Nasional. Ina mengunggah stories dengan menampilkan foto Mitchell Van Roijen dengan caption, Apakah Anda siap membela Timnas Indonesia? Bagi yang belum tahu, Mitchell Van Roijen lahir di Utrecht, Belanda pada 22 Desember 1998. Mitchell Van Roijen memiliki darah Indonesia dari orang tuanya yang berasal dari Maluku. Mitchell Van Roijen yang biasa berperan sebagai gelandang, memiliki caps bersama Timnas Belanda U18, U19 dan U20. Ia pun sempat membela sejumlah klub kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie, bersama Excelsior, FC Utrecht dan VVV Venlo. Dari ketiga klub itu, Mitchell Van Roijen tampil memesona bersama VVV Venlo. Dari 64 pertandingan, Mitchell Van Roijen mengemas 9 gol dan 4 asis. Permusim panas 2023, Mitchell Van Roijen hengkang ke klub kasta keempat Liga Spanyol, Ciudadril. Berdasarkan laman Transformart, Mitchell Van Roijen telah mengemas 6 penampilan bersama Ciudadril musim ini, namun belum bisa mencetak gol maupun asis. Medio 2020, Mitchell Van Roijen sempat dibahas akun Instagram Vo'otbal Talent Nealis, akun yang biasa membantu PSSI mencari pemain keturunan. Apakah Mitchell Van Roijen masuk radar Shintayong untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI? Apapun keputusan Shintayong nantinya, mengambil Mitchell Van Roijen atau tidak, layak dihormati. Satu hal yang pasti, Shintayong membutuhkan pemain keturunan tambahan demi mendongkrak prestasi tim NAS Indonesia. Memang SWAT saat ini baik dan baik pula dalam hal prestasi saat ini. Tapi, untuk kedepannya, biar kami bisa lebih berprestasi, sebisa mungkin akan mencari, pemain keturunan, kata Shintayong. Pengamat sepak bola, Tommy Welli atau Bung Tawel, mempertanyakan keputusan PSSI yang akan menaturalisasi pemain keturunan Nathan Choe Aon. Sebab, pemain belakang sudah cukup banyak. Nathan Choe Aon resmi diperkenalkan saat pertandingan tim NAS Indonesia melawan Brunei Darussalam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Bahkan, ia juga berkesempatan untuk berjabat tangan dengan Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo. Jokowi, menunjukkan betapa pentingnya peranannya dalam dunia sepak bola Indonesia. Namun, langkah PSSI ini tidak luput dari sorotan dan perdebatan. Pengamat sepak bola terkemuka Indonesia, Tommy Welli, yang akrab di Sapa Bung Tawel, mengemukakan pandangannya mengenai penambahan pemain naturalisasi di posisi back. Ia berpendapat bahwa Indonesia sudah memiliki banyak pemain bertahan yang berkualitas. Menurutnya, masih perlu waktu untuk melihat seberapa efektif Nathan Choe Aon di lapangan, terutama karena pemain ini belum memiliki pengalaman bermain di Swansea City. Saya belum pernah lihat Nathan Choe Aon main di Swansea, karena belum main juga memang. Jadi saya nggak tahu kualitasnya gimana dan kalau dia posnya pemain belakang. Apa nggak kebanyakan pemain belakang? Sementara pemain kita pun cukup baik, ujar Bung Tawel. Pertanyaan besar yang muncul adalah mengapa Shin Taeyong lebih memilih naturalisasi pemain bertahan ketika sektor penyerangan timnas juga bisa menjadi opsi yang menarik. Bung Tawel menyampaikan keraguan atas keputusan ini, menggaris bawahi potensi pemain keturunan yang dapat mengisi peran di lini depan timnas Indonesia. Di lain sisi, Shin Taeyong sepertinya sudah menemukan sosok penyerang ganas untuk lini depan timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Ramadan Sananta. Sananta kemungkinan bakal menjadi opsi sang pelatih untuk tampil sebagai starter saat menghadapi Irak. Squad Garuda akan lebih dulu bertamu ke Irak di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 16 November 2023 mendatang. Striker andalan persis solo itu memang tengah menjadi sorotan. Insting tajam dalam mencetak gol yang dimiliki Sananta membuatnya kerap jadi opsi pelatih di tim nasional. Sananta pun selalu berhasil membuktikan kualitasnya bersama tim nasi Indonesia. Meski tak selalu jadi starter, ex-penggawa PSM Makassar itu hampir tidak pernah absen nyekor untuk squad Garuda. Torehan itu membuat Ramadan Sananta berada di daftar teratas sebagai pencetak gol terbanyak sementara di kualifikasi Piala Dunia 2023. Bersama Dimas Derajat, keduanya tercatat sudah mencetak tiga gol. Melihat performa apik Ramadan Sananta di beberapa laga terakhir tim nasi Indonesia, bukan tidak mungkin sang pemain bakal menjadi pilihan utama pelatih Shin Taeyong di laga kontra Irak. Menarik dinantikan strategi apa yang akan diturunkan ST untuk membuat Ramadan Sananta bisa terus menjadi mesin gol bagi tim nasi Indonesia. Exko PSSI, Arya Sinulingga kedapatkan menyebut salah satu calon nama pemain naturalisasi tim nasi Indonesia, Kevin Dix. Sinyal itu muncul melalui ucapan Arya Sinulingga saat berbincang dengan Nathan Coyaon selepas laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Leg pertama antara tim nasi Indonesia versus Brunei Darussalam. Kamis. Hal itu dapat dilihat dari unggahan resmi Instagram pribadi Arya Sinulingga. Di detik awal unggahan itu, terdengar jelas nama Kevin Dix diucapkan oleh exko PSSI itu. Satu persatu dulu. Yang pasti harus jauh di atas yang sudah ada. Itu syarat utama, tulis dalam Arya Sinulingga dalam unggahannya. Kevin Dix sendiri memang dikabarkan menjadi target naturalisasi selanjutnya tim nasi Indonesia. Bahkan tulisan nama Kevin Dix turut membanjiri dalam kolom komentar unggahan Arya Sinulingga itu. Jika memang benar Kevin Dix dinaturalisasi, maka bisa dikatakan pemain tersebut memiliki nilai grade A, sebab klub Kevin Dix saat ini bisa dibilang sangat disegani di Eropa. Ya, Kopenhagen yang merupakan klub kasta tertinggi Denmark. Bahkan, Kopenhagen saat ini juga sedang berjuang di Liga Champions Group A bersama Bayern München, Galatasaray dan Manchester United. Di Liga Denmark, Kopenhagen kini nangkring di posisi kedua dengan torehan 23 poin. Hanya berselisih satu poin dari pemuncak klasemen yakni Bronby. Musim ini, Kevin Dix selalu menjadi andalan Kopenhagen. Sebanyak 18 caps, Kevin Dix berhasil mencetak satu gol dan dua asis di semua kompetisi. Torehan yang bagus untuk seorang yang berposisi sebagai back tengah. Jika Kevin Dix memang benar dinaturalisasi, maka benteng pertahanan Timnas Indonesia pastinya akan sangat kokoh. Dengan nama Elkan Bagot, Jordi Ahmad, Shane Patinama dan Sandy Walsh yang terlebih dahulu perkuat Timnas Indonesia. Meski begitu, belum terdengar berita kedatangan Kevin Dix untuk bertolak ke Indonesia. Layak dinanti, apakah sinyal dari Arya Sinulingga benar adanya atau hanya isu belaka? Terima kasih telah menonton!